Pemerintah Provinsi Bali akan produksi oksigen secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pasien. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suarjaya, Kamis 29 Juli 2021. Suarjaya berharap alat produksi didatangkan pada Agustus mendatang sesuai rencana Gubernur Bali Wayan Koster. Namun Suarjaya juga belum mengetahui dari mana alat tersebut akan didatangkan. Dia belum bisa merinci secara pasti berapa rumah sakit yang bisa memproduksi oksigen. Yang pasti, rumah sakit berstatus badan layanan umum daerah atau badan layanan umum bisa menyelenggarakan hal tersebut. Sebelumnya, Ketua Pos Koordinasi Penyediaan Oksigen Medis untuk Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, IGD Indra Dewa Putra mengakui kebutuhan oksigen di Bali meningkat karena melonjaknya pasien COVID-19. Biasanya kebutuhan seminggu 50 ton, saat ini justru sampai 51 ton per hari. Memperhatikan hal tersebut telah dibentuk Satgas Penanganan Oksigen Provinsi Bali, kata Indra Dewa Putra. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali. Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih. Terima kasih.